Intro Lahir dari keluarga sederhana di Ternate, pulau kecil bagian timur Indonesia dari seorang mendiang ayah Yance Rudolf Mainaki dan ibu bernama Fena Hauvelman. Dia dari kakak ya Marines, terus berikut diricat ini ya. Setelah itu Reksi yang di Thailand ya, terus saya, setelah itu Marlev ya. Setelah itu si Valentina ya, Mainaki cewek perempuan satu-satunya, terakhirnya karel ya di Jepang dia. Bulu tangkis Indonesia tidak akan pernah lepas dari klan Mainaki. Lima dari tujuh bersaudara ini menggeluti dunia tepok bulu sejak kecil. Tak tanggung-tanggung, kelimanya sama hebatnya. Baik dulu saat bermain, hingga kini mereka mendedikasikan ilmunya sebagai pelatih. Papa tuh gue punya komunitas membatimintan juga dan papi kita ini disana tuh top lah, kalau namanya olahraga bulu tangkis itu. Jadi saya Meluku ya, Meluku Utara apa? Saya Meluku Utara. Dia yang juara. Sang ayah yang sudah menyukai olahraga ini sejak dulu, menginginkan anak-anaknya menjadi pemain bulu tangkis yang berprestasi. Awal saya sih, lihat Lim Suki, main besi, jadi saya suka ikut-ikut gitu. Jadi kepingin, wah kayak begitu, pingin. Terus ada di situ, udah saya punya niat begitu, papi saya mau dukung. Melihat keseriusan yang ditunjukkan oleh anak-anaknya, sang ayah mendukung Richard Mainaki berangkat ke Jakarta untuk menggapai impiannya. Jadi untuk bisa berangkat itu, ya kita punya ada dua pohon cengki ya. Ya jadi saya tiap pulang, petik cengki itu, dijemur jual. Itu kita di raket, sama untuk parti saya bisa di tiket gitu loh. Kita perjuangan dulu tuh jual koran juga ya, antar koran. Antar koran, nyenar raket itu dapat duit dari situ juga. Jadi buat, nah dari situ belajar disiplin ke Jakarta. Akhirnya pelatih spesialis ganda campuran ini menjadi pembuka pintu bagi adik-adiknya di perbulu tangkisan Indonesia dan dunia. Dukungan sama perjuangan orang tua kita itu memang luar biasa. Jadi pas saya ingat pertama kata-kata, paket satu dikasih berjuang mati-matian. Saya kebetulan yang apa ya, boleh dibilang beruntung lah. Kakak-kakak udah di Jakarta, akhirnya datang mungkin tidak perlu pengorbanan seperti mereka. Jadi karena memang mereka udah ada prestasi, cuma sempat kontrak tiga bulan di kos-kosan setelah itu udah diterima di asrama. Membahas prestasi track Mainaki di bulu tangkis mungkin tidak akan ada habisnya. Galeri Sports secara langsung mendatangi kediaman Richard Mainaki di kawasan Bintaro. Ketiga abang adik ini sedang berkumpul bersama keluarga besar, kecuali Reksi yang saat ini melatih di Thailand dan si Bung Sukarew yang berada di Jepang. Ini benar-benar pas, momennya pas, Reni datang dan dia sudah selesai tugas di Jepang, dia bergabung sama kita di sini. Nah ini baru bisa begini nih. Sesekali mereka bercanda mengenai nostalgia masa muda ketika pertama kali ke ibu kota. Jadi saya masuk kelihatan kecil, jadi satu bingung dua kali latihan malam. Pagi di luar aja lari, ini sendiri dia datang cuma kasih sedo aja, dia kan pelat bas. Terus 10 ribu, ini 10 ribu kamu. Terus 10 ribu, 10 ribu. Jadi saya makan apa. Di tengah gelak tawa, Galeri Sport mencoba menguji ingatan mereka tentang masa lalu dengan beberapa pertanyaan singkat. Siapa yang paling nakal di antara kalian? Rusu ini, Den. Eh nomor dua, ini nomor dua. Ini pernah nyolong ikan itu kan. Jadi saya disuruh nyolong ikan di situ. Ada orang punya kan ketangga, kan punya ikan. Apa? Dikernas. Kujai, kujai. Jadi kakak saya dia yang kontrol. Richard yang dia, lihat-lihat, saya yang. Pas dapat, saya dapat terus lari. Lari dia senang-senang, pica botol. Dan bagi sini benar-benar. Beling, ada nih, beling. Ada beling. Ini, itu yang paling lucu itu. Dan yang paling pintar siapa? Kalian, paling pintar. Kalian yang perlu buat. Sama yang perlu buat. Ini juga saya tak ngasih. Kalau sekolah pintar. Kalau usah, pikir dia sekolah terus pintar. Kalian ngasih sekolah jadi bodoh. Yang ganteng di antara kalian berlima, atau yang ngaku-ngaku ganteng siapa? Kita sama dia. Pada mungser di Jepan. Kok ini Jepan tuh kayak bulet. Kalau dulu sama. Kira-kira kita setelah ini jadi jauh. Dia bilang kalau saya itu harus maksimal. Asik. Kalau mereka nggak perlu. Maksimalku masih. Hayo, yang playboy? Punya pacar banyak siapa? Jadi jawab aja, ini karir itu. Maksimalku yang tua. Hal lain yang patut dicontoh dari mainaki bersaudara selain prestasi di bulu tangkis, adalah keagraban yang terus terjalin di antara mereka hingga saat ini. Jadi, saya melihat dari Richard, dari yang paling tua Marines, Rioni sama Reksi itu beda-beda yang mereka punya. Kalau Reksi motivasinya, maksudnya itu lebih ringkuk. Rioni, selain di lapangan juga, ke keluarga bagaimana, banyak saya contoh juga kehidupan di Jepang. Richard disiplinnya sama murah hati. Ini yang saya lihat di situ, bagaimana kita sebagai adik ini bisa contoh. Benar, seperti petikan kalimat bijak, keluarga bukan lagi yang pertama, tapi segalanya.